Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma warzuquna fahma Rabbish rahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqq datam min lisani yafqahu qawli Amma ba'du Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah Para sahabat sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan sawal Kita dianjurkan melakukan puasa sunnah selama enam hari Jika kita melakukannya maka kita mendapatkan pahala puasa satu tahun penuh Demikian yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Nah bagaimana kalau sedang puasa sawal Pertempatan dengan hari Jumat Bukankah ada hadis nabi yang melarang berpuasa pada hari Jumat Insyaallah akan kita ungkap pada kesempatan kali ini Namun sebelumnya bagi para sahabat yang belum subscribe dengan channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Cukup menekan tombol subscribe Tombol lonceng dan tekan pula tombol lonceng yang berdering Jangan lupa tombol like nya juga di klik atau di tekan Jika bermanfaat silahkan tekan tombol share Untuk membagikan video ini kepada sahabat lainnya Dan saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kesediaan para sahabat menyimak dan mengikuti video ini Para sahabat menoboh himah meriberkah channel Perpuasa sunah pada hari Jumat memang dilarang bagi dan nabi Larangan ini dipahami para ulama maghab syafi'i Dengan larangan ringan Sehingga hukumnya hanya makruh saja Tidak sampai ke hukum haram Imam Bukhari meruatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah Bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Endalah kalian tidak berpuasa pada hari Jumat Kecuali sebelum atau sesudahnya juga berpuasa Imam Muslim meruatkan pula hadis dari Sayyidina Abu Hurairah Tentang larangan berpuasa khusus pada hari Jumat Janganlah kalian khususkan malam Jumat dengan sulat malam tertentu Yang tidak dilakukan pada malam-malam lainnya Janganlah pula dikhususkan hari Jumat dengan puasa tertentu Yang tidak dilakukan pada hari-hari lainnya Kecuali jika ada puasa yang dilakukan Karena sebab ketika itu Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmuk Syara'al Mu'azzab menyebutkan Makruh hukumnya berpuasa khusus pada hari Jumat Jika sebelumnya atau sesudahnya berpuasa Maka hukumnya tidak makruh Para sahabat menambah Himmah Mareh Berkah Channel Dari hadis disini dan juga kalamnya Imam Nawawi Dapat kita fahami bahwa yang makruh itu Yang dilarang Rasulullah SAW adalah Berpuasa khusus hari Jumat Tanpa didahului puasa sebelumnya atau setelahnya Jelasnya hanya mefususkan puasa pada hari Jumat Jika sebelum hari Jumat atau sesudahnya melakukan puasa Maka kemakruhan puasa pada hari Jumat menjadi hilang Dengan demikian jika kita berpuasa sawal Dan bertepatan dengan hari Jumat Maka hukumnya tidak makruh dan tidak terlarang Sebab kita telah berpuasa satu atau dua hari Sebelum hari Jumat Atau sesudah hari Jumat Demikian pula jika seseorang berpuasa Dawud Yaitu satu hari puasa, satu hari berbuka Jika dia puasa pada hari Senin Hari Selasa dia tidak puasa Rabu puasa lagi Kamis tidak puasa Nah pas hari Jumat puasa lagi Dan Sabtu tidak puasa Nah disini pas Jumat berpuasa Tapi ini juga tidak termasuk makruh Sebab berpuasa telah menjadi kebiasaan Bagi orang yang melakukan puasa Dawud Jadi yang terlarang dan hukumnya makruh Adalah berpuasa khusus hari Jumat Tanpa sebelumnya atau sesudahnya juga berpuasa Para sahabat menepat Hibamari Berkah Channel Ada pun waktu terbaik Bagi yang ingin berpuasa Shawal Adalah mulai tanggal 2 Shawal Hingga tanggal 7 Shawal Afdulnya dilakukan berturut-turut Selama 6 hari Sahih Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain menjelaskan Yang keempat adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Shawal Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan Siapa saja yang puasa Ramadan Dan dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Shawal Maka dia seakan-akan puasa selama setahun penuh Dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi Bahwa puasa Ramadan setara dengan puasa 10 bulan Dan puasa Shawal 6 hari setara dengan 2 bulan Sehingga totalnya sama dengan setahun Dan puasa Shawal boleh dilakukan dengan cara terpisah-pisah Dan juga boleh berturut-turut Bersambung dengan hari raya Tetapi berturut-turut Melakukannya adalah lebih utama dan lebih afdol Jika sampai selesai bulan Shawal Belum berpuasa Shawal Maka disunahkan pula mengkoboknya di bulan lain Demikian semoga menambah wawasan kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Demikian para sahabat InsyaAllah barakat InsyaAllah bermanfaat dunia akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya